Dong percaya bahwa Ronenemo yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan juga untuk menghukum keturunan mereka Oleh karena itu, ritual penghormatan kepada roh leluhur sering dilakukan untuk meminta berkah dan juga perlindungan Misalnya salah satu contoh yang berasal dari suku Halo teman-teman, selamat datang lagi di Menos 95 Papua sebuah pulau di ujung timur Indonesia Bukan hanya dikenal karena kendan alamnya teman-teman Tetapi juga karena warisan budaya dan kepercayaan kuno yang sangat menarik Papua memiliki berbagai kelompok etnis dengan tradisi dan kepercayaan yang unik Kepercayaan kuno masyarakat Papua berakar dari hubungan yang sangat mendalam dengan alam dan nenek moyang mereka Mitologi mereka mencakup cerita penciptaan, dewa-dewi, roh leluhur, dan makhluk-makhluk gaib yang dipercaya masih hidup dan tinggal berdampingan di sekitar mereka Bagaimana cerita tentang mitologi Papua? Mari kita bahas di cerita men Sip teman-teman, yang pertama kita mulai dengan cerita penciptaan Salah satu cerita penciptaan yang sangat terkenal di Papua ini itu berasal dari suku Asmat teman-teman Nah suku Asmat ini adalah suku yang mendiami Papua Selatan Menurut mereka, dunia ini diciptakan oleh Fume Ripits Seorang pahlawan budaya yang dianggap sebagai nenek moyang pertama orang dari suku Asmat Fume Ripits ini menciptakan manusia dari kayu dan memberi mereka kehidupan melalui tarian dan juga nyanyian Oke mari kita bahas sedikit tentang siapa itu Fume Ripits Dahulu kala, sebelum ada manusia yang menginjakan kaki di tanah Asmat Hanya ada hutan yang sangat lebat, sungai yang mengalir beras, dan binatang-binatang yang menghuni alam liar Di tengah kehindingan dan kehendahan alam itu teman-teman, terdapat satu kisah yang menjadi asal mula kehidupan suku Asmat Kisah ini bercerita tentang seorang toko yang sangat legendaris yang bernama Fume Ripits Diceritakan bahwa Fume Ripits ini adalah seorang pengembara yang datang dari jauh Ia menjelajahi hutan-hutan dan menyusuri sungai-sungai, mencari tempat untuk beristirahat dan menemukan makna dalam perjalanannya Jadi sambil berjalan, Fume Ripits ini berbicara dalam dia punya hati Dia bilang, dimana saya bisa menemukan kedamaian dan keindahan yang baru Terus dilihat di sekeliling begini, dia bilang hutan ini begitu indah Namun terasa sangat sunyi dan sepi, mungkin disini saya akan memulai sesuatu yang baru Nah sambil berjalan nih teman-teman, Fume Ripits ini dia menemukan sebuah batang kayu Nah jadi ketika Fume Ripits ini dia menemukan sebatang kayu itu Dia memutuskan untuk membuat patung dari kayu yang dia temukan di hutan tadi Dengan ketekunan dan keahlian yang dimilikinya, ia mulai memahat dan membentuk kayu tersebut menjadi sosok manusia Jadi Fume Ripits ini dia sambil memahat kayu itu teman-teman, dia sambil berbicara lagi Dia bilang, aku akan membuat mereka dengan tanganku sendiri Mereka akan menjadi bagian dari hutan ini dan bagian dari kehidupanku Setelah berhari-hari bekerja tanpa henti teman-teman Dan Fume Ripits akhirnya menyelesaikan patung-patungnya Dia berdiri, di depan dia punya patung-patung semua Dia merasakan suatu perasaan yang sangat puas dengan kebanggaan tersendiri Namun dia tahu bahwa patung-patung itu hanyalah kayu Dan tidak cukup untuk menghidupkan hutan yang sangat indah ini Nah Fume Ripits ini pun dia mulai berkata lagi teman-teman Dengan penuh semangat dia bilang, aku akan memberikan mereka kehidupan Dan mereka akan menjadi salah satu suku baru penghuni hutan asmat ini Setelah itu, Fume Ripits mulai menari dan juga bernyanyi Untuk memanggil roh-roh leluhur dan memberikan nyawa kepada patung-patung tersebut Dia percaya dengan kekuatan roh alam dan roh-roh leluhur Patung-patung ini pun akan menjadi hidup Sambil menari dan juga bernyanyi teman-teman Fume Ripits ini pun dia mengucapkan kata lagi Dia bilang, roh-roh leluhur datanglah berikan nyawa kepada ciptaanku Jadikan mereka manusia yang hidup Nah setelah berbicara demikian teman-teman Seiring dengan tarian dan nyanyian Fume Ripits Patung-patung kayu yang tadinya diam mulai bergerak teman-teman Perlahan-lahan mereka mulai membuka mata dan menggerakkan tubuh mereka Mereka telah menjadi manusia Dan mereka menjadi manusia pertama suku asmat Jadi ketika melihat itu, Fume Ripits pun merasa sangat gembira Dan dia berkata lagi, mereka hidup Mereka adalah anak-anak hutan, anak-anak dari asmat Mulai sekarang, hutan ini akan menjadi tempat mereka hidup dan juga berkembang Nah dengan penuh kegembiraan Fume Ripits bersama dengan suku asmat yang baru saja diciptakan Berjalan menyusuri hutan Siap untuk memulai kehidupan yang baru Mereka mulai belajar dari alam Hidup berdampingan dengan binatang Dan menjaga hutan yang menjadi rumah mereka teman-teman Sejak saat itu, suku asmat berkembang Dan menjadi bagian dari alam Papua yang sangat indah ini Nah demikianlah sedikit cerita tentang penciptaan Yang dilakukan oleh Fume Ripits Yang dipercayai oleh kepercayaan dari orang-orang suku asmat teman-teman Ada juga cerita penciptaan yang berasal dari suku Dhani teman-teman Suku Dhani itu adalah suku yang mendiami Lemba Balim Yang sering juga kita kenal dengan Kota Wamena teman-teman Dari cerita suku Dhani ini teman-teman Cerita penciptaan yang berasal dari suku Dhani ini Menceritakan tentang Dema Nah Dema ini adalah makhluk yang suci Yang mengorbankan diri untuk menciptakan kehidupan di bumi Tubuhnya berubah menjadi elemen seperti pohon, sungai, dan juga gunung Itulah kepercayaan cerita penciptaan yang berasal dari suku Dhani teman-teman Tapi kita tidak akan bahas cerita penciptaan yang lebih terperinci dari suku Dhani di video kali ini Mungkin kita bisa bahas di cerita-cerita menu yang selanjutnya teman-teman Oke setelah kita membahas tentang cerita penciptaan Sekarang kita membahas tentang Dewa dan Roh Leluhur Kepercayaan akan Dewa dan Roh Leluhur sangat kuat di Papua Dong percaya bahwa Ronenimo yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan juga untuk menghukum keturunan mereka Oleh karena itu ritual penghormatan kepada Roh Leluhur sering dilakukan Untuk meminta berkah dan juga perlindungan Misalnya salah satu contoh yang berasal dari suku Bia Mereka memiliki ritual yang disebut dengan Manseren Mangundi Ritual ini bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Manar Makeri Rol Leluhur yang diyakini sangat kuat dan bijaksana Jadi seperti apa ritual Manseren Mangundi ini teman-teman Ritual Manseren Mangundi ini merupakan salah satu tradisi yang sangat sakral yang dipercaya oleh suku Bia Ritual ini merupakan manifestasi dari hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga leluhur Serta simbol penghormatan terhadap Tuhan dan kepercayaan menek moyang Jadi kata Manseren berarti Dewa atau Tuhan Sementara Mangundi berarti memberikan persembahan atau ritual Begitu teman-teman Jadi ritual ini biasanya dilakukan pada saat-saat yang sangat penting Seperti musim tanam, musim panen, atau ketika masyarakat menghadapi situasi yang sulit Nah sebelum melakukan ritual ini teman-teman Pasti akan melalui beberapa tahap Yaitu tahap persiapan teman-teman Persiapan ritual Manseren Mangundi ini melibatkan seluruh anggota komunitas Beberapa tahapan penting dalam persiapan antara lain Yang pertama adalah pemilihan lokasi Nah jadi pemilihan lokasi ini dong tidak bisa pilih sembarang teman-teman Biasanya tempat-tempat yang dianggap sakral Contoh seperti dekat pohon yang besar, batu karang, atau di pantai teman-teman Setelah melakukan pemilihan lokasi Selanjutnya dilakukan pengumpulan persembahan Persembahan yang disiapkan meliputi makanan, minuman, dan benda-benda simbolis lainnya Makanan yang dipersembahkan biasanya berupa hasil bumi Seperti ubi, geladi, dan juga sago teman-teman Serta hasil laut seperti ikan, dan juga kerang Nah setelah melakukan pengumpulan persembahan teman-teman Masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan altar Sebuah altar atau tempat persembahan dibuat dari bahan-bahan yang alami Altar ini dihiasi dengan daun-daunan, bunga, dan juga kain tradisional Setelah seluruh persiapannya sudah rampung Maka akan masuk pada pelaksanaan ritual Ritual Mansyirin Mangundi ini biasanya dipimpin oleh tua-tua adat Atau dukun yang dianggap memiliki kemampuan Untuk berkomunikasi dengan roh leluhur dan juga Tuhan Pelaksanaan ritual ini memiliki beberapa tahapan penting Yang pertama, pembukaan Ritual ini akan dibuka dengan doa-doa dan nyanyian tradisional Yang dipimpin oleh tua-tua adat Doa ini ditujukan kepada Tuhan dan leluhur Untuk memohon perlindungan dan juga berkah Setelah berdoa, dilanjutkan dengan persembahan Persembahan yang tadi sudah dikumpulkan Dibawa dan diletakkan di altar Dengan cara yang tertentu teman-teman Setiap jenis persembahan memiliki makna simbolis Dan diletakkan dengan urutan yang sudah ditentukan Jadi dong tidak bisa datang baru taruh persembahan Sembarang-sembarang begitu Itu tidak bisa teman-teman Karena dia sudah diatur nih Mana yang duluan harus ditaruh Ini kah, ini kah, ini kah Seperti begitu teman-teman Setelah membawa persembahan teman-teman Selanjutnya dilakukan tarian dan juga musik Tarian tradisional dan musik yang menggunakan alat-alat musik Seperti tifa dan seruling untuk mengiringi prosesi persembahan Jadi sambil mereka mengantar persembahan teman-teman Itu diiringi dengan musik dan tarian tradisional Tarian ini tidak hanya sebagai hiburan Tetapi juga sebagai ukapan syukur dan juga penghormatan Nah setelah semua acara ritual ini rampung Tahap terakhir adalah doa penutup Setelah semua persembahan diletakkan dan doa-doa dipanjatkan Ritual ini diakhiri dengan doa penutup Doa penutup biasanya berisi permohonan Agar seluruh masyarakat diberkahi Dengan kesihatan, keselamatan, dan juga kemakmuran Nah jadi ada nilai penting Bukan hanya sebagai ritual yang dilakukan oleh suku biak ini Tetapi ada nilai penting yang diambil juga Dari ritual Mansiren Mangundi ini Bukan hanya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan juga leluhur Tapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial Di antara anggota komunitas Disana ada nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam Yang diajarkan serta dilestarikan Ritual Mansiren Mangundi ini tadi ditujukan kepada Manar Makeri Siapa itu Manar Makeri dalam kepercayaan suku biak? Mari kita bahas sedikit Jadi Manar Makeri adalah salah satu tokoh legendaris yang sangat dihormati dalam mitologi suku biak Tokoh ini sering dianggap sebagai seorang pahlawan, nabi, dan pembawa perbuahan dalam komunitasnya Manar Makeri diyakini juga sebagai seorang manusia biasa yang diberkati dengan kekuatan supranatural Dalam beberapa versi cerita teman-teman Ia digambarkan sebagai seorang tua yang rentah Yang mendapati dirinya dipanggil oleh roh-roh alam Untuk menjalani misi khusus demi kebaikan masyarakatnya Menurut legenda juga teman-teman Manar Makeri ini lahir dalam keluarga biasa di sebuah desa yang ada di biak Sejak kecil ia menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya seperti kemampuan berkomunikasi dengan roh-roh Dan memiliki kebijaksanaan yang melebihi anak-anak seusianya Dan juga Manar Makeri ini menjalani perjalanan spiritual yang sangat panjang Dimana ia mendapatkan berbagai pengetahuan dan juga kekuatan dari roh-roh leluhur Ia sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib yang memberinya petunjuk serta juga bimbingan Nah salah satu kisah terkenal tentang Manar Makeri adalah penemuannya terhadap mata air suci yang diakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan Manar Makeri dianggap juga sebagai pembawa ajaran moral dan spiritual yang penting bagi masyarakat biak Ia mengajarkan tentang betapa pentingnya hidup selaras dengan alam Menghormati roh leluhur dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia Ia menekankan bahwa setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan makhluk lainnya Dalam beberapa versi cerita Manar Makeri mengalami transformasi menjadi makhluk gaib atau roh setelah menyelesaikan misinya di dunia Jadi setelah menyelesaikan segala misi di dunia ini Manar Makeri dia itu tidak melalui kematian teman-teman Seperti kita manusia biasa kan setelah ini pasti kita mati dan dikubur seperti begitu Tapi diceritakan bahwa Manar Makeri ini dia punya tubuh ini langsung berubah menjadi tubuh roh Dan juga transformasinya dipercaya berpindah dari dunia yang fana ini Pindah ke dunia spiritual Dalam dunia spiritual ini dia terus menjaga dan melindungi masyarakatnya dari alam gaib Transformasi ini juga sering dianggap sebagai penyatuan Manar Makeri dengan roh roh leluhur Yang menjadikannya pelindung abadi bagi masyarakat suku biak Nah itu dia teman-teman sedikit pembahasan tentang dewa dan juga roh leluhur yang ada di Papua Selanjutnya kita akan membahas tentang makhluk gaib Masyarakat Papua juga percaya kepada keberadaan makhluk-makhluk gaib teman-teman Yang tinggal di hutan, gunung dan juga perairan Salah satunya adalah Karapau Karapau ini dipercayai adalah makhluk setengah manusia dan juga setengah hewan yang tinggal di hutan lebat Karapau dipercaya memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca dan sering dianggap sebagai penjaga hutan Nah ada juga mitos tentang suanggi Semacam roh jahat atau penyihir yang bisa mengubah wujud dan menimbulkan penyakit Banyak kisah dan banyak cerita-cerita dari teman-teman kayak macam Ketika orang itu jatuh sakit dan lain-lain Sering ditanya kayak macam ini nih dia sakit apa begitu Karena kepercayaan yang masih sangat kuat dan sangat kental di Papua ini Jadi sering dibilang ah ini dia sakit karena suanggi buat begitu Kepercayaan kepada suanggi ini masih sangat kuat dan sangat kental Dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Papua Nah itu dia sekilas tentang makhluk gaib teman-teman Selanjutnya upacara dan juga ritual Upacara dan ritual merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang ada di Papua Mereka melakukan berbagai upacara untuk merayakan peristiwa yang sangat penting teman-teman Seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian Salah satu upacara terkenal adalah upacara bakar batu Nah tradisi bakar batu ini sangat kental dan lebih dikenal berasal dari Wamena Mereka memasak makanan menggunakan batu panas sebagai simbol kebersamaan dan juga penghormatan kepada leluhur Ada juga ritual untuk berkomunikasi dengan roh dan meminta berkah serta petunjuk teman-teman Ritual ini berasal dari suku Yali yang melibatkan tarian dan nyanyian untuk memanggil roh-roh alam Itulah sekilas tentang mitologi dan juga kepercayaan kuno masyarakat Papua Setiap cerita dan juga ritual ini mengandung makna yang sangat mendalam Dan menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya yang ada di Papua Jadi begitulah sekilas pembahasan kita tentang mitologi Papua teman-teman Kalau teman-teman punya cerita lagi yang untuk sama bahas di cerita menu selanjutnya Bisa tinggalkan komentar di bawah Bagaimana menurut teman-teman pendapat kalian tentang cerita yang baru saja teman-teman dengar Juga bisa tulis di komentar di bawah Oke teman-teman terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga nyalakan di tombol notifikasi Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini teman-teman Sampai disini saja kita punya pembahasan untuk kali ini Sampai jumpa lagi di cerita menu selanjutnya Sahapace menu pamit Wah 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 naiklah wah Da Sampai jumpa lagi